Alhamdulillah, Amba Ba'adu, para ulama ahli fikih, berbeda pendapat tentang seseorang yang menggauli istrinya yang sedang haid. Menurut Imam Malik, Imam Asyafi'i, dan Imam Abu Hanifah, ia harus segera memohon ampun kepada Allah, dan tidak ada sanksi lain terhadapnya. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Sedangkan menurut sekelompok jamaah ahli hadis, masalah ini harus dirinci. Jika ia menggaulinya ketika darah masih keluar dengan deras, ia wajib bersedekah satu dinar. Dan jika ia melakukan hal itu, di salah-salah darah sudah berganti, ia wajib bersedekah senilai setengah dinar. Sebab perbedaan pendapat ini di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah keragaman mereka dalam menilai apakah hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini adalah hadis-hadis sohih atau hadis do'if. Diriwetkan dari Ibn Abbas, dari nabi, tentang seseorang yang menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid, bahwa ia harus bersedekah satu dinar. Disebutkan dalam versi rewet lain yang juga berasal dari Ibn Abbas, ia harus bersedekah setengah dinar. Dan disebutkan dalam rewet yang lain lagi, jika ia melakukannya saat darah haid masih keluar, maka harus bersedekah satu dinar. Dan kalau ia melakukannya ketika darah haid sudah terhenti, maka ia harus bersedekah setengah dinar. Juga ada rewet senada yang mengatakan, jika seseorang melakukannya ketika darah masih keluar, ia harus bersedekah lima dinar. Rewet inilah yang dijadikan dasar oleh Allah Zai. Para ulama yang menganggap rewet-rewet hadis tadi sohih, mereka mengamalkannya. Sebaliknya, bagi mayoritas ulama yang menilainya sebagai hadis yang do'if atau lemah, mereka memilih mengamalkan hukum yang asli. Yaitu tidak berlakunya hukum sampai ada dalil yang mendukungnya. Allahu'alam biswab. Terima kasih telah menonton!